Tidak bisa anak muda hari ini diukur dengan standar anak muda pada saat 98. Mereka yang berteriak reformasi di 98, mengapa membuat kebijakan yang jauh dari nilai-nilai reformasi? Makanya Amin Rais pada saat menulis buku itu dan hari ini masihkah sama? Assalamualaikum Wr. Wb. Teman-teman senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk ketemu seorang anak muda keren. 2019 mukanya ada di mana-mana, kritis, langsung aja kita sambut, ini dia Sultan Rifandi. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Kak Sherly. Ini bertandang berarti ya. Bertandang. Gantian. Kita pakai tempatnya wilayah ini, Sultan, habis obrolan Sultan. Langsung kita. Memang zaman begitu, kolaborasi sekarang. Memang gitu ya? Betul. By the way, thank you banget Sultan. Sultan yang terima kasih. Aktivitas apa sekarang? Aktivitas sekarang lagi berkuliah. Kuliah? Lagi kuliah, lagi menerus. Udah selesai S1? Udah selesai S1, jurusan ilmu politik, SIKWIN Jakarta, melanjutkan ke UI. UI? S2-nya. Saat ini? Jadi, ngambil program studi analisis kebijakan publik. Public policy. Public policy. Jadi mungkin ilmu politiknya general, umum, dispesifikan ke public policy. Oke. Terus berkomunitas juga. Oke. Centennial. Di situ hub kreativitas teman-teman Genzi, sama Manik, sama Dino. Teman-teman seperjuangan dulu ya? Nanti linknya saya taruh di bawah ya? Nah, itu dia. Dulu ketemu di jalan ya kan, demo. Sekarang kita bikin program bareng, kolaborasi bareng. Juga membuat platform notifikasi. Oke. Notifikasi itu singkatan dari notif-notif demokrasi. Oke. Jadi kalau dulu kita di BEM mungkin punya kekuatan untuk memobilisasi, punya lembaga yang memang secara statusnya memang diakui lah gitu, organisasi mahasiswa. Tapi kan pasca itu, nilai-nilai yang kita pegang atau nalar kritis kita tetap harus kita salurkan. Buatlah platform itu. Oke. Notif-notif demokrasi. Ya, masih haus akan pembelajaran. Jadi belajar di mana-mana. Termasuk sedang belajar bermedia. Belajar menjadi orang yang selalu bertanya. Jadi gak segampang itu jadi podcast ya. Jadi menanya, bertanya itu kan kita harus. Tapi kan dari dulu emang di depan layar kan artinya? Bukan sekedar dari dulu di depan layar. Tapi memang sejak semester 1, Sultan itu selalu mengaktifkan diri. Selalu mengaktifkan diri? Selalu mengaktifkan diri. Aslinya gak aktif? Mungkin keaktifan itu sudah tertanam sejak di Pondok Pesantren. Oke. Jadi waktu di Pesantren, mengurusi beberapa tanggung jawab. Ibaratnya kalau di SMA mungkin jadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS gitu lah ya. Ada organisasi himpunan di sana. Terus sampai ke lulus, sampai S1. Aktif di organisasi ekstra, aktif di organisasi intrakampus. Ada semacam LSO. Kalau di kampus itu ada komunitas gitu. Komunitas mengajar. Namanya FISIP mengajar. Tiap Sabtu, Minggu kita mengajari anak-anak yang tinggal di kampung Pemulung Gunung Balong. Belakang Rumah Sakit Mayapada, Fatmawati. Kerap kali melibatkan diri dalam berbagai forum. Entah menjadi peserta yang bertanya maupun menjadi moderator. Jadi memang senang. Senang ya? Begitu. Oke. Ini menarik teman-teman. Saya sedikit ngasih gambaran bahwa beliau ini adalah Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM ya. Saat itu. Di UIN Syarif Hidayatullah. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat itu viral banget. Kalau nggak salah di tahun 2019. 2019. Saat kita anak muda sedang lagi menyuarakan KUHP Omnibus Law. Benar ya? Dari UU KPK. Sekarang sudah jadi UU-UKPK. Betul. Dan muka beliau ini nyaris ada di semua media TV. Jadi, Serling ngeliatnya media TV A, selan lagi. Asalkan jangan di lapantam aja. Kalau di lapantam takut kena gerbek. Dan menariknya teman-teman, Serling menandai ini orang dari 2019. Karena layaknya aktivis pada umumnya gitu kan. Seperti yang tadi Sultan sampaikan aktivitas-aktivitasnya. Beliau ini menyampaikan dengan bobot yang berbeda. Pemilihan diksi yang berbeda. Tenang gitu. Tidak seperti aktivis yang hanya semangat gitu tan. Sehingga kecenderungan kami publik menerimanya juga. Oh begitu pemahamannya. Saya jadi penasaran karena katanya adalah kebiasaan untuk mengeluarkan diksi itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton dan dengan siapa kita berdiskusi sehari-hari. Saya jadi penasaran. Ini jangan-jangan memang keluarga politikus? Atau terbiasa berbicara politik di meja makan bersama keluarga? Atau gimana? Boleh tahu nggak latar belakang Sultan? Gini, kalau dari keluarga ya, sebetulnya saya berangkat dari keluarga yang tidak kerap membicarakan politik. Oke. Artinya ya ayah seorang seniman gitu ya, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang nggak ada jauh lah dari persoalan-persoalan politik, praktis terutama. Tetapi memang kebiasaan atau ilmu yang selalu, atau katakanlah petua yang selalu saya dengarkan bahwa dimanapun jadi orang yang setengah gelas kosong deh. Oke. Jadi, apapun itu, siapapun itu adalah sekolah, adalah guru gitu loh. Oke. Jadi, dan itu tertanam sejak di ponoko santren, apalagi gitu ya. Dan terus kemudian diaplikasikan ke dunia kampus gitu di kuliah. Kayak misalkan, tadi Kak Shalim menggambarkan, ya memang banyak orang kadang-kadang mengatakan sesuatu, fokus pada intonasi. Jadi, seolah-olah ketika dia mengeluarkan intonasi yang keras, dia merasa bahwa apa yang dikatakan benar. Oke. Padahal keras ataupun lembut sama sekali tidak berpengaruh pada isi substansi bobot yang kita katakan. Oke. Nah, makanya... Tapi kesadaran itu Sultan dapat sejak usia berapa? Mungkin itu dimulai pas dari pesantren. Oke. Boleh tahu pesantrennya di mana nggak? Di Darulum Lido, Suka Bumi. Jadi, seberangnya itu BNN narkoba, nah itu tetanggaan. Jangan salah belok, ada hati. Iya, iya. Yang belok ke kiri ke yang BNN itu. Jadi, kecintaan terhadap diskusi gitu ya. Kita tahu kan, pondok pesantren itu kan suasana tempat belajar yang mengintrupsi itu sesuatu yang jarang. Tabu ya. Tabu bahkan. Karena memang disitulah penggojelokan, ada metodenya seperti itu. Tapi ada kegiatan lain, di luar pembelajaran yang kita dapat, Sultan melibatkan diri juga untuk lomba debat. Oke. Itu saat pesantren? Bukan hanya di pesantren, iya di pesantren, tapi kita keluar gitu ke SMA mana, ke kampus mana gitu. Jadi, itu sering banget. Nah, dari situlah ada hasrat atau suasana kenyamanan yang kayaknya seru deh baca buku, diskusi. Nah, mulai dari situ, sudah latihan juga memimpin sesuatu di organisasi, terbesit lah. Kayaknya mau masuk jurusan ilmu politik deh. Oke. Di situlah kemudian masuk ke FISIPWIN Jakarta, tempat di mana semua orang ada. Mulai dari blok paling kiri, blok paling kanan, organ ekstra A, organ ekstra B. Dari yang mulai anak siapa ke anak siapa gitu. Anaknya siapa, anak siapa gitu. Suasana intelektual yang luar biasa. Lima hari setelah saya masuk kuliah, itu sudah langsung diberikan tugas untuk mempresentasikan satu chapter di buku Bertrand Russell. Untuk membahas Plato dan Sokrates. Lima hari sesudah masuk kuliah. Sesudah masuk kuliah. Tapi menarik. Sebentar, sebelum terlalu jauh, teman-teman. Ketika masih SMA dan tahu betul apa yang mau diambil, bukan sekedar ikut-ikutan. Kan biasa tuh anak SMA. Wah, karena kawan-kawan ngambil jurusan A, kita juga deh. Sekarang lagi ngetrend, jurusan B, kita ikut deh. Ikut, oke. Dari mana confident itu muncul untuk this is what I want, this is what I choose. Sebetulnya tidak se-confident itu ya. Jadi, itu kan banyak terjadi kegalauan di banyak anak muda juga. Ketika mengambil keputusan A, begitu dijalani kok begini ya. Bukan manusia tanpa galau juga, bukan tanpa ragu juga. Itu ada, keraguan itu ada, kegalauan itu ada. Tapi satu hal yang Salah Sultan pegang bahwa apapun kegelisahan yang muncul, itu menjadi satu bab tersendiri dalam isi pikiran kita. Tapi yang paling penting adalah apa yang ada di depan kita, kita harus lakukan terbaik. Contoh, oke gelisah itu tetap ada. Tapi di depan kita ada aktivitas organisasi yang bisa kita maksimalkan. Ikut. Libatkan diri kita pada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Akhirnya porsi kegalauan kita untuk berpikir ulang, pilihan gue tepat nggak sih? Itu terkikis dengan sendirinya. Terdegradasi dengan sendirinya. Jadi bukan berarti, kan kita juga kadang-kadang mikir juga, ini politik apaan kerjanya? DPR kan nggak pernah buka lewongan pekerjaan untuk anggota DPR. Kan tidak. Di kementerian pun demikian gitu. Nggak ada spesifik jurusan politik, sangat umum sekali. Tapi, bukan berarti kita harus meratapi, aduh kayaknya salah nih, kayaknya salah. Enggak kok. Oke. Akan ada track di mana. Jadi, kadang-kadang selalu sulit sampaikan waktu itu. Kalau kita mengkalkulasikan sesuatu, artinya berpikir, ini tepat nggak ya pilihan gue? Ini gue dapat apa di sini? Gue untung apa? Ketika kita mengkalkulasikan sesuatu, maka hasilnya pun akan terhitung. Oke. Yaudah kita prediksi. Oke. Tetapi ketika kita menjalani sesuatu dengan sepenuh hati, keikhlasan, ada keraguan tapi ditimpa dengan keyakinan, jalanin aja dulu deh. Nggak mengkalkulasikan untung rugi, jalanin, dan lain-lain sebagainya, maka hasilnya pun tidak akan terkuantifikasi. Itu berarti arti, tapi tetap berada dalam koridor nilai-nilai yang kita pegang, toh? Itu pasti. Oke. Itu pasti. Ini kan banyak keraguan muncul karena dia mengkalkulasikan sesuatu. Serijit itu? Serijit itu. Oke. Tapi kan kadang-kadang, kalkulasi manusia dengan sang penciptanya itu beda. Oke. Itu yang jadi pegangan sultanis? Itu yang selalu menjadi pegangan bahwa, udah deh, jalanin, give the best, yang jelas tidak pernah meratapi sesuatu yang sampai ah jadi males ngapa-ngapain, jadi nggak melakukan sesuatu. Jadi makanya aktif di sini, masuk di sini, mencalonkan diri untuk menjadi ketua BEM. Dan itu pun nggak berhenti setelah jadi ketua BEM, bikin lagi setelah lulus, bikin komunitas, belajar lagi, sekolah lagi. Itu yang asik banget gitu loh, merasa menjadi orang yang bodoh dan bisa menerima hal-hal baru. Ini menarik teman-teman, karena pada akhirnya kan sampai ada pada titik itu hanya ada dua pilihan sultan. Yang pertama, apakah memang itu dibentuk dari sebutlah misalnya orang tua, nature atau nurture. Nah, cara berpikir kayak gitu bisa dapat dan ada di sultan, itu pengaruh yang paling besar dari mana? Lingkungan sih. Lingkungan? Lingkungan keluarga, sekolah? Enggak, lingkungan tempat kita nongkrong dan sekolah dan belajar. Jadi nggak ujuk-ujuk yang dia sudah terbentuk dari, tentu ada bekal dari keluarga, pasti akan ada irisan di mana bakat kita sudah memang dititipkan sama orang tua kita. Tapi kan itu bisa termaksimalkan dengan kita memilih di mana tempat kita untuk nongkrong. Dan itu menjadi kontrol kita? Itu pasti. Oke. Kita harus, kita akan memilih di mana kita akan belajar, dengan siapa kita akan berteman, dengan siapa kita akan berinteraksi satu sama lain. Nah, disitulah pilihan-pilihan yang menurut sultan, selama di kuliah, Alhamdulillah ketemu orang-orang yang tepat. Oke. Ketemu orang yang membaca buku, ketemu orang yang kerap menulis, ketemu orang dengan, apa ibaratnya, kaya dengan wawasan, dengan itulah. Makanya, jujur, hobi sultan itu dari dulu, itu jadi moderator. Jadi moderator? Serius. Kenapa? Dalam satu forum, moderator adalah orang paling pintar dalam forum itu. Dia harus menguasai tema, untuk memberikan pengantar diskusinya. Oke. Dia harus mendengarkan pemateri, karena dia harus mencatat key point-nya. Iya. Dia juga harus melemparkan pertanyaan dan meneruskan dari pemateri. Dia mencatat pertanyaan. Nge-bredging, nge-connect. Nge-bredging, nge-connect-in, dan semua itu dirangkum dalam satu kepala moderator. That's cool. Itu. Paling suka? Paling suka. Oke. Makanya mau ada kamera, mau masuk TV, mau nggak masuk TV, memang kegiatan diskusi itu sultan senangin. Oke. Gitu loh. Bahkan, ya orang bilang, wah hobinya nih moderator, hobinya. Iya memang benar. Hobinya moderator gitu loh. Karena itu, itu yang paling banyak mendapatkan sesuatu. Nah, tiba-tiba jadi ketua BEM, diundang di CNN, diundang di TV, di mana, ya itu sama aja menurut sultan gitu. Diskusi di warung kopi di Ciputat, maupun diskusi di trans studio itu sama aja. Oke. Kualitasnya sama, yang disampaikan sama, sikapnya sama, cuma bedanya di sini nggak ada kamera, di sini ada kamera, kan gitu aja. Iya, iya. Gitu. Jadi, bahkan sampai sekarang pun, ya mau bergabung di media, di inilah.com, sama Kang Fad, sultan bilang, yang penting sultan bisa mendapatkan pelajaran, entah jurnalistik lah, atau yang diundang, narsumnya. Iya. Senang menjalanginya. Wah, luar biasa. Gitu. Memastikan bahwa kita tetap bertumbuh dimanapun kita ya. Itu dia. Dalam konteks profesi juga gitu dong. Betul sekali. Jangan sampai malah justru, ada anak muda, tapi dia merasa karena mungkin sekolahnya tinggi, gitu ya, karena mungkin pengalaman sudah banyak, sehingga dia berhenti untuk mendengarkan orang. Ini, apa ya? Itu banyak terjadi menurut sultan? Banyak sekali. Banyak ya? Banyak sekali, karena kadang-kadang kita bisa melihat seseorang itu dari cara dia mendengarkan. Oke. Ada orang yang memang kupingnya terbuka, matanya ke kita, tapi yaudah, di pikiran dia, alah dia ini nggak selevel sama kita. Oke. Jadi, yaudah, mental block terjadi. Oke. Dia nggak mendapatkan pembelajaran, dia nggak mendapatkan apapun. Tapi, ada orang yang memang betul-betul mendengarkan, bukan sekedar mendengarkan, tapi memahami. Dia mengambil kalimat-kalimat, kutipan-kutipan yang bisa dia ambil untuk dijadikan bank data di isi kepalanya. Oke. Nah, itu sultan. Oke. Ini, teman-teman, saya jadi teringat dengan satu perkataan seorang aktivis di zaman ya, sultan, yang pernah bilang kurang lebih begini. Bahwa ketika pendidikan atau akses ke pendidikan itu membuat kita jadi merasa tidak layak untuk bergaul lagi dengan para petandi, dengan, dalam quotes-unquotes di zaman sekarang, dengan publik, dengan masyarakat, dengan akar rumput, maka sebaiknya pendidikan itu tidak usah ada. Yang formal ya maksudnya. Betul, betul sekali. Jadi, apa ya, ya oke, pendidikan formal menjadi salah satu, menurut sebagian orang itu, satu sosial atau kelas tertentu dalam struktur sosial. Tapi menurut sultan adalah bahwa itu tidak jadi relevan ketika Anda menutup diri dan tidak terus kemudian beradaptasi pada zaman. Oke. Jadi, ya udah S1, udah S2, tapi kok tidak mencerminkan statuta akademiknya ya? Oke. Gitu loh, jadi ya nothing aja gitu. Berarti dengan kata lain, sultan mau bilang semakin orang itu mendapat akses pendidikan, sebetulnya tanggung jawab sosial dan moralnya makin tinggi dong? Sekarang kalau kita bayangkan, kita coba flashback ke zaman kemerdekaan, bagaimana formasi negara ini terbentuk, ada Bung Karno, Bung Hatta, dan founding person semua yang mendeklarasikan kemerdekaan, siapa di antara orang itu yang tidak punya privilege? Semua punya privilege, Bung Hatta, Bung Karno, Bung Karno keturunan kerajaan dari Bali, terus semua punya privilege. Orang-orang kan nggak bisa dapat akses pendidikan seperti mereka, tapi mereka mendapatkan itu. Pertanyaannya, dari privilege yang mereka punya, dulu ketika masa penjajahan, mulai dari keturunan, akses pendidikan, kesadaran politik, alamat mereka untuk keberpihakannya kemana? Kan mereka gunakan privilege-nya itu untuk mereka alamatkan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia punya akses informasi yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat umum tidak berani untuk angkat senjata, untuk melawan penjajah pada masa itu, tapi mereka berani. Gitu loh. Di situlah yang harus kita tarik romantismenya hari ini, hari ini anak muda banyak, tidak semua punya privilege seperti kita, atau seperti mereka, yang mungkin keturunan darah biru, anak presiden, anak wali kota, anak gubernur, atau anak siapalah, bapaknya, ibunya, dan lain-lain sebagainya, tinggal persoalannya, mereka yang punya privilege itu, dialamatkan kemana privilege-nya? Apakah semata untuk posisi, karena bapaknya dulu begitu gantian dong Pak? Apakah begitu? Apakah karena bapaknya dulu pernah jadi gubernur DKI, sementara akhirnya anaknya harus menjadi gubernur DKI? Gitu kan? Ngomongin siapa nih berarti? Jadi maksudnya, kita harus gunakan itu gitu loh, untuk keberpihakan yang tegas, kebermanfaatan bangsa Indonesia. Living beyond ourself. Seneng banget ketika membahas tentang itu. Tapi Sultan ini, karena memang latar belakang Sultan ini adalah aktivis teman-teman. Ilmu politik? Iya. Jurusan ilmu politik, tapi beliau punya latar belakang sebagai aktivis. Nah, saya izin nih, supaya tidak melebihi dan mengurangi. Ada satu quotes bagus, dari salah satu bukunya tokoh reformasi tahun 98. Oke. Pak Amin Rais, jangka reformasi negeri ini pernah mengatakan begini Sultan. Anak muda itu terkadang bisa semalaman diskusi terkait politik dan kebaikan bangsa ini. Diskusi semalaman suntuk sampai subuh tiba pun tidak capek. Tapi tak kalah siang datang untuk membumikan hasil diskusinya itu, mereka kembali tertidur lelap. Nah, menurut Sultan gimana nih, relevansi yang dikatakan oleh Pak Amin Rais dengan kita anak muda di jaman sekarang? Dalam tahapan wacana kita bisa meletakkan ide pada Menara Gading, sementara pada tahapan implementasi itu menjadi satu gap tertentu, itu memang menjadi kritiknya. Tapi yang Sultan ingin dahului kritiknya adalah soal 98 dan reformasi. Kerap kali kita merujuk pada, kalau kita bicara gerakan, social movement, memperubahkan, kan reformasi menjadi rujukan kita, 1998. Oke, sebagai sebuah peristiwa, itu luar biasa sekali. Senior-senior kita mengkonsolidasikan segala macam gerakan rakyat, buruh, masyarakat, mahasiswa, untuk mengevaluasi, untuk menghakimi satu orang pada saat itu, Pak Harto, karena menciptakan sistem yang buruk. Masuklah ke reformasi. Tapi pertanyaannya, apakah desain yang mereka buat dulu di 1998 sudah se-ideal itukah hari ini? Itulah 2019 yang kita gugat. Mereka yang berteriak reformasi di 1998, mengapa membuat kebijakan yang jauh dari nilai-nilai reformasi? Makanya kita naikkan untuk tagline reformasi masih dikorupsi. Reformasi dikorupsi. Nah, akhirnya kita kan bisa mengkritisi bahwa gagasan atau gugatan aktivis dulu di 1998, mereka mengkritisi satu orang yang menciptakan sistem yang buruk. Tapi hari ini justru, mereka membuat sebuah sistem yang buruk, katakanlah situasinya hari ini. Dan sistem itu membentuk satu orang-satu orang yang mereka teriakin kemarin. Oke, jadi bumerang gitu ya? Itu yang harus kita kritisi. Lihat sekarang, kepala desa minta naik jabatan, penundaan pemilu masih sampai sekarang, dikeluarkan oleh berbagai menteri, berbagai kebijakan, berbagai pengambil kebijakan publik, gubernur mau dihapuskan. Apakah wacana-wacana ini tidak terkoneksi pada satu frekuensi yang mengarahkan kita pada kemunduran demokrasi? Dan kembali ke isu-isu di zaman itu kembali. Bahkan bisa dibilang, nyaris lebih parah. Makanya, Amin Rais pada saat menulis buku itu dan hari ini, masihkah sama? Kan gitu pertanyaannya. Itu langsung kita terus, Sultan Depandi. Tapi kan itu menjadi contoh lah, misalkan tokoh-tokoh pada saat itu, Budiman Sujad Miko. Apa nggak luar biasa pada saat itu Budiman Sujad Miko? Anak-anak revolusi, jilid satu, jilid dua, yang beliau tulis, dia teriakan gemah prinsip-prinsip demokrasi. Tapi gemah teriakan Budiman Sujad Miko, pada saat itu, atau pada saat menjadi oposisi, apakah itu sama dan senada dengan ketika partai politik yang dia duduki, berkuasa hari ini? Nah, itu kan menjadi pertanyaan publik, ya? Ya. Jadi, kadangkala, tulisan atau gagasan yang dilontarkan untuk anak-anak muda hari ini, bisa kita kritik balik. Bahwa tidak bisa anak muda hari ini diukur dengan standar anak muda pada saat 98. Oke. Kita punya tantangan kita sendiri, kita punya cara kita sendiri, kita punya tools kita sendiri, yang mungkin cita-citanya mungkin sama, memperbaiki demokrasi, konsolidasi demokrasi. Tapi, kalau pakai ukuran ini di hari, pakai ukuran 98 di hari ini, Kurang relevan. Sangat amat menghakimi. Oke. Karena banyak sekali berubah, gitu ya? Banyak sekali yang berubah. Coba lihat, dulu, mengatakan sesuatu, atau memberikan pandangan kritis, itu keren. Oke. Di zaman order baru. Ya. Karena itu kayak privilege saja. Ya. Di tengah otoritarianisme, tekanan militer, dia masih baca buku, dia masih kritis, itu keren. Coba lihat sekarang. Ada buku, kita baca, kita lontarkan, kita aplikasikan pada sudi kasus, yang sudi kasusnya ini melibatkan partai A, di pemerintah, dan lain-lain sebagainya, dihujan. Oke. Buzzer ngeran. Oke. Undang-undang ITE. Realitasnya begitu ya sekarang? Realitasnya seperti itu sekarang. Bukan lagi sesuatu yang, wah, justru kayak, udah lah lu ngapain sih ngomong begitu, ngapain sih kritis, kuliah yang benar, kerja, jadi anak yang baik. Prototapnya seperti itu. Oke. Kita kritis, mengajukan sesuatu ke kampus. Sultan dilaporin, pencemaran nama baik. Undang-undang ITE. Iya kan? Terus. Ini beliau yang menyampaikan, berdasarkan pengalaman ya Sultan. Betul, betul. Di Polres Jaksel bolak-balik, ke Polres Tangsel bolak-balik, tapi, ya oke gitu loh. Tentu, mereka kan juga pasti bilang, gue dulu kita juga, diancem mati, dibunuh, dihilangkan gitu kan. Ya, ya oke. Dia punya ada common enemy, atau common system yang, yang terlihat gitu loh. Iya. Hard censorship, tekanannya. Terus sekarang, ini kan zaman terbuka, harusnya kalian bisa lebih dari kita, blablabla segala macem. Loh iya, kan sekarang, seolah-olah tidak ada, tapi ancaman yang nyata. Iya. Dulu hard censorship, sekarang soft censorship. Dulu, orang tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Sekarang, seolah-olah semua boleh, tahu-tahu hilang. Hitam jadi putih, putih jadi hitung. Nah, Instagram tiba-tiba nggak ada, iya kan, tiba-tiba di, begitu-begitulah. Jadi, agak tricky memang, hidup di zaman sekarang, tapi challenging. Benjamin Franklin pernah bilang gini, if we are finished changing, then we're finished. Saat manusia berhenti berubah, tandanya dia selesai. Itu dia. Bisa jadi perubahan tantangan ini, yang menandakan bahwa, dan kita menyadari perubahan itu, tanda bahwa kita hidup. Betul. Menarik semua isu, semua tanggapan Sultan, menunjukkan bahwa, beliau ini cukup concern, dengan isu sosial, dengan perjalanan sejarah, romantis menegarek kita, dari sejak zaman kemerdekaan, sampai ke beberapa tahun yang lalu, 2019, dan sampai sekarang. Sultan, banyak orang melihat, dan menilai bahwa, menyuarakan isu-isu yang populer, itu, enak. Karena semua orang menyuarakannya. Oke. Layaknya 2019 misalnya, Cipta Kerja, KUHP, KPK, yang sekarang sudah jadi undang-undang, semua orang menyuarakannya. Tapi ketika bicara yang sebaliknya, isu-isu yang tidak, tidak begitu muncul ke publik, atau tidak terlalu teramplify, dan diamplify oleh media, orang cenderung, tidak mau. Tidak mau mengambil resiko, yang Sultan bilang tadi, tidak mau mendapati dirinya, ternyata, banyak halangan-halangan, dan filter-filter, yang dihadapi. Betul. Contoh konkretnya, misalnya, isu perpanjangan, masa jabatan, pemilu, dan seterusnya, hutang, hutang negara yang semakin membengkak, dan seterusnya. Oke. Nah, menurut Sultan, gimana caranya? Penting gak sih, untuk tetap menyuarakan isu-isu yang tidak populer ini? Oh, sangat-sangat penting. Jadi gini, memang kadang-kadang, opini kini terdistraksi dengan algoritma. Oke. Ketika ada pembahasan yang tidak banyak orang dengar, apa, bicarakan, seolah-olah dia menjadi wacana yang kecil sekali, atensinya. Oke. Tapi begitu, semua media menjadikan headline, headline, terus, orang semua bicarakan itu, kemudian, wah, algoritma sosial medianya naik, dan lain-lain sebagainya, semua orang bicarakan itu. Ya. Akhirnya kita hidup pada situasi yang sangat tidak lega, karena kerap kali narasi dominan menjadi sebuah kebenaran. Ya. Ketika satu kelas melakukan pelagiat, Oke. Tapi ada satu mahasiswa yang tidak melakukan pelagiat, akhirnya siapa yang kayak seolah-olah salah? Yang satu orang ini yang akhirnya ter, wah, kok gue doang yang gak pelagiat, semua pelagiat nih. Ya. Kok semuanya nyontek. Akhirnya, salah dan benar itu, hari ini, menjadi sangat ruang yang abu-abu. Itulah kemudian, post-truth era, secara kebenaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam konteks nalar kritis, pendapat itu tidak ditentukan pada algoritma. Nah, critical thinking itu tidak berangkat dari, apakah ini banyak yang membicarakan atau tidak. Oke. Tapi, apakah kemudian ini krusial, substantif, berdampak atau tidak. Contoh, misalkan, kemarin orang bahas masalah Sambu. Oke. Wow. Eliezer lah, apa segala macam. Oke, itu media darling. Tapi, apakah dari tahun ini atau tahun sebelumnya, atau bahkan sebelum kasus Sambu, tidak ada kasus sekrusial itu? Kan banyak. Ya. Ada banyak orang tertindas. Ada banyak orang yang tidak punya power apapun. Ada banyak orang yang tidak tersorot media kamera spotlight DKI Jakarta. Ya. Yang mereka memperjuangkan haknya, tapi karena tidak mendapatkan atensi yang luar biasa. Ya. Ya sudah. Mudah sekali untuk potensi-potensi melupakan. Atau bahkan penyelewengan-penyelewengan. Ya. Atau di isu demokrasi misalkan. Tiga periode masih oke lah. Masih ada beberapa banyak yang membahasnya gitu loh. Tapi misalkan kita meng-capture satu fenomena. Hakim dicopot. Oke. Itu kan tidak jadi wacana. Anda bayangkan, anggota DPR memecat hakim. Hakim itu kayak SPG-nya akhirat gitu loh. Dia wakil Tuhan. Iya. Dia menentukan hidup banyak tempat kita berharap keadilan itu diudikatif. Iya. Nah sekarang, karena ada anggota Dewan yang secara gamblang menyatakan ini kerap kali hakim menganulir produk kita. Ya memang di situ tempatnya kan. Secara fungsional. Secara fungsional. Iya. Di situlah tempat cuci piringnya undang-undang. Kan gitu. Iya. Tapi kok bisa ada hakim dicopot. Dan ini tidak jadi perbincangan publik. Iya. Ini kan satu unpopular opinion yang ya menurut Sultan disitulah kita harus salurkan melalui platform yang kita ada. Oke. Akhirnya disitulah notifikasi bikin konten lah segala macem gitu loh. Oke. Disitu kan enaknya sosial media. Kita tidak ditentukan pada menu yang memang entah siapa yang buat menunya gitu ya. Iya dong. Laki apa ya. Iya dong. Kan gini. Kita punya jam. Oke. Kita lihat arloji. Kadang-kadang jam berapa sekarang? Yang kita lihat kan depannya doang. Iya. Tapi dalam politik. Tentu apa yang ada di depan panggung. Belum tentu terjadi sebenarnya di belakang panggung. Oke. Maka pertanyaannya bukan cara kita memandangnya bukan apa yang terlihat di depan jam doang. Angka jarum jam yang berdetak. Bukan seperti itu. Tapi pertanyaan itu harus melampaui untuk siapa jarum itu berdetak. Oke. Bagaimana mekanisme jam itu bisa berdetak. Siapa saja yang bekerja untuk bisa. Yang terlibat dalam proses penelitakan itu. Yang terlibat dalam proses itu. Dan itu dalam akademik juga. Theater State Clifford Gates itu mengatakan demikian. Ada banyak hal yang tidak terlihat dalam panggung politik di depan kita. Dan itulah yang butuh untuk dinarasikan lebih banyak. Betul. Sehingga menjadi narasi yang bersama. Sehingga itu tidak terpendam. Sehingga itu tidak menjadi narasi dominan yang akhirnya orang menganggap. Wah ini benar nih. Oke. 2024 besok. Oke. Orang banyak pakai celana jeans lah pakai jaket milenial gitu kan. Padahal dia sudah 60 ke atas gitu kan. Dia memantaskan diri saya nih anak-anak muda bla bla bla. Saya mendengarkan, saya menghargai. Begitu bikin kebijakan sama sekali dia tidak bicarakan kita. Atau tidak diperuntukkan. Tidak diperuntukkan. Alamatnya kepada kita. Ya. Maka sudah saatnya bukan hanya kulit yang harus kita lihat tapi kebijakan. Itu politik anak muda di zaman sekarang ya? Itu politik anak muda. Oke. Yang harus kita arahkan ke sana. Jadi sebetulnya satu isu itu tidak harus nunggu viral dulu dong? Baru di eksekusi. Jangan, jangan, jangan. Jangan. Kalau viralitas itu kan satu fenomena yang kita entahlah itu organik atau memang dibentuk, dibuat gitu ya. Bahkan sekarang ada bisnisnya. Orang bisa dibunuh karena hujatan berkali-kali, konten berkali-kali. Maksud saya adalah critical thinking tidak bergantung pada algoritma viralitas. Oke. Tapi dia akan berpangku pada sesuatu yang mungkin tidak banyak orang membahasnya. Tapi kita pilih jalur itu karena memang itu crucial. Oke. Orang mungkin muak membahas masalah Sambu deh misalkan. Sambu bertepuk tangan kita semua kan. Tidak ada sesuatu hal yang plot twist. Oke. Kita berharap Sambu dihukum seberat-beratnya oke. Kita berharap Eliezer bisa seringan dengannya oke. Tidak ada yang plot twist. Semua senang. Karena mungkin everybody happy lah dalam peristiwa ini. Tapi persoalannya, sudah sejauh mana kita mendiskusikan fonis hukuman mati. Oke. Apakah masih pantas di dunia modern saat ini? Sudahkah kita mendengarkan argumentasi pegiat hak asasi manusia? Atau sudah sejauh mana? Wah itu kan diskusinya panjang. Jadi, jangan cepat kemudian kita bertepuk tangan pada satu fenomena yang di depan. Tetapi kemudian kita memangkirkan diskusi-diskusi yang substantif. Yang sebetulnya sangat produktif untuk akal sehat kita. Menarik sekali teman-teman. Pembahasan tentang critical thinking dan anak muda rasa-rasanya tidak akan ada habisnya. Betul. Untuk itu, mari kita kejar Sultan untuk ngasih pesannya untuk anak muda agar terus menjaga critical thinking dan logika akal sehatnya. Silahkan. Teruslah bingung. Karena dari kebingungan itu akan menafigasikan diri Anda pada pencarian-pencarian tertentu. Oke. Dan jangan merasa tahu. Karena dari rasa kesombongan, merasa tahu itu justru menutup diri kita untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan penting. Karena kadang-kadang merasa bodoh itu menjadi software yang penting di dunia hari ini. Dan merasa tahu segalanya menjadi bumerang atau backfire yang akan membuat kita jatuh. Sultan Rifandi 2023. Terima kasih atas waktunya Sultan. Terima kasih. Atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk perjuangannya menuju 2024. Eh benar nggak? Sampai seterusnya juga. Sukses terus juga buat Kasih Erli. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.